Intro Halo terselit, salam setelah air Japangan hijau bukan hanya arena untuk memperbutkan piala Juga bukan sekedar lahan bagi para pemodal untuk berebut keuntungan Secara membuktikan, Japangan hijau juga menjadi arena pertandingan politik Sudah sejari dulu, sepak bola menjadi ruang untuk memperjuangkan ekspresi politik Bahkan tak sedikit klub sepak bola berdiri untuk tujuan politik Dalam politik, terbagi menjadi dua sayap, yaitu sayap kiri dan sayap kanan Di sini, kiri berarti orang yang berpihak pada mereka yang tertindas dan lemah Yaitu kelas-kelas pekerja, kelompok minoritas, dan bangsa-bangsa yang masih terjajah Kiri juga berarti keberpihakan pada kesetaraan dan solidaritas kemanusiaan Sedangkan seseorang dengan politik sayap kanan akan memiliki posisi politik yang memandang ketimpangan sosial Atau stratifikasi sosial sebagai hal yang wajar, normal, tak terindakan, atau bahkan diinginkan Kelompok kanan biasanya akan mempertahankan posisi politik ini berdasarkan tradisi, hukum alam, atau ekonomi Dengan demikian, kiri berarti menyinginkan perubahan, sedangkan kanan ingin mempertahankan keadaan yang ada Nah, bicara politik kiri, sepak bola tak kering dengan kisahnya Mulai dari sejarah klub, pelatih, pemain, hingga supporternya Penasaran? Berikut, selesai telah merangkum 5 klub sepak bola paling kiri di dunia Selamat menyaksikan AS LIVORNO, ITALIA LIVORNO adalah salah satu kota di Italia yang paling kaya dengan sejarah kirinya Di kota inilah, Partai Komunis Italia berdiri pada tahun 1921 Sejak saat itu, gambar palu arit dan bandera rosa atau bendera merah tak pernah hilang di kota ini Warga LIVORNO punya klub sepak bola yang tak kalah kirinya, yaitu bernama AS LIVORNO Berdiri sejak 1915, paham kiri dalam AS LIVORNO tak pernah lekang oleh waktu Sudah berusia-usia abad, poster, dan bendera bergambar Segue Farah, Lenin, Antonio Gramsci, dan Fidel Castro Masih terus berkibar di tribun supporter stadion Armando Visi Tak ketinggalan pula, bandera rosa dan palu arit juga ikut berkibar AS LIVORNO punya barisan supporter fanatik, mulai dari komunis hingga anarkis Salah satunya, Brigade Autonome Livornis 99 yang berdiri pada tahun 1999 Selain supporter, AS LIVORNO punya pemain legendaris yang tak kalah kirinya Dia adalah Cristiano Lucaleri Bukan sekedar agitator komunisme, Lucaleri termasuk striker paling berbahaya di CDA Di musim 2004, dia menjadi top score dengan koleksi 24 gold HAPOL TAL AFIF ISRAEL Bicara Israel, mungkin bayangan Anda hanya isyonisme yang identik dengan Amerika Serikat Sehingga jekat dengan sayap kanan Namun ternyata di Israel, tradisi dan gerakan kiri juga cukup kuat Dari partai komunis, partai buru, hingga partai berhaluan kiri tengah Nah, pengaruh kiri ini juga hadir di lapangan hijau Lewat klub di kota terbesar Israel, AL TAL AFIF Bernama HAPOL TAL AFIF Berdiri sejak 1923, HAPOL sangat dekat dengan kelas pekerja Bahkan HAPOL sendiri berarti pekerja Selain identik dengan warna merah atau The Reds Supporter HAPOL juga kerap menggerak bendera bergambar Karl Marx dan Segui Fara Mereka menentang rasisme dan sionisme Secara politik, HAPOL TAL AFIF dekat dengan partai kiri Tak hanya kiri di stadion Supporter HAPOL juga kerap berdemonstrasi di dalangan Bersama gerakan buru, feminis, gerakan lingkungan, dan partai-partai kiri FC Saint Pauli Pas caruntuhnya tembok Berlin di tahun 1989 Membuat sebagian orang berpikir bahwa pengaruh kiri di Jerman sudah mati Namun ternyata di kota Hamburg ada klub sepak bola berhaulan kiri Bernama FC Saint Pauli Berdiri sejak 1910, FC Saint Pauli termasuk klub tua di tanah Jerman Terpapar ide-ide kiri, FC Saint Pauli melalui klub pertama di Jerman Yang secara terbuka menentang segala hal yang berbawa kanan di kandang mereka Stadion Milientor Di setiap pintu masuk stadion mereka tertulis kata-kata Tidak ada tempat untuk homophobia, fascisme, seksisme, dan rasisme Uniknya berbeda dengan klub kiri lainnya Seluruh supporter fanatic klub ini menggunakan simbol yang unik Gait tengkorak dan dua tulang yang saling menyilang Celtic FC Celtic FC Celtic FC adalah sebuah klub sepak bola yang bermarkas di kota Glasgow, Scotlandia Dan menjadi salah satu klub tertua dunia Klub ini berdiri pada 1887 dan sudah berusia 135 tahun Celtic punya sejarah mulia Pada awalnya di tahun 1880-an Banyak pengungsi Irlandia yang terlunta-lunta di kota Glasgow Bahkan banyak yang tercekik oleh kelaparan Terpanggil oleh keadaan itu, klub ini pun berdiri Tujuannya untuk menggalami tanah Agar bisa menolong orang-orang yang terlunta-lunta dan kelaparan Sebagai klub yang lahir dari sejarah mulia tersebut Tak salah, jika DNA Celtic memang kiri Mereka menentang imperialisme Inggris Mereka selalu bersuara untuk bangsa-bangsa tertindas termasuk Palestina Salah satu kelompok supporter mereka Biget Hijau atau Green Biget Menggambarkan dirinya sebagai front luas Bagi semua supporter yang menentang Fasisme, Rasisme, Sekretanisme, dan Imperialisme Liverpool FC Inggris Melihat Liga Utama Inggris dengan segala gemerlapnya Yang terbayang adalah kapitalisme sepak bola Namun siapa sangka politik kiri maupun kanan juga berusaha berebut pengaruh Dalam klub-klub elit Inggris Dan bicara politik kiri Liverpool, sebuah kota dalam riset yang menganalisa peta suara elektoral Dari tahun 1983 hingga 2015 menyimpulkan 80% pemilih di kota ini selalu memberikan suara untuk partai buruh Sementara sisanya 20% itu diberikan untuk partai konservatif Bahkan mantan CEO Liverpool FC Peter Moore mengatakan Liverpool adalah kota sosialis Dengan tradisi kelas pekerjanya Yang terkait dengan pelabuhan Meskipun pada akhirnya Peter Moore buru-buru mengklarifikasi Bahwa sosialisme yang dimaksud Bukan dalam arti politik Melainkan jiwanya Yaitu rasa solidaritas Kerjasama Dan lain-lain Tetapi ketikdayaan Liverpool memang tak lepas Dari buah tangan orang-orang sosialis Contohnya ialah Bill Shantley Seorang sosialis dari Scotlandia Yang menjadi manajer Liverpool selama 15 tahun Dari tahun 1959 Hingga 1974 Shantley Menanamkan nilai-nilai sosialisme Seperti kesetaraan Persaudaraan Kerjasama Solidaritas Persatuan Dan lain-lain sebagainya Kedalam jiwa klub Yang berdiri sejak 1892 ini Dia percaya Kolektivitisme Inti terpenting sosialisme Adalah kunci keberhasilan Termasuk juga diterapkan Dalam sebah bola Dan itu Ia terjemahkan Dalam prinsip Oper bola Dan bergerak Jangan menguasai bola seorang diri Dan kini Liverpool Berada di tangan Seorang sosialis Jerman Jurgen Klopp Dia melalui pelanjut teknik Dan ide sosialisme Yang diwariskan oleh Bill Shantley Dalam buku Rafale Honigstein Klopp Bring the noise Klopp dengan tegas mengakui dirinya kiri Dengan mengatakan Saya adalah kiri Tentu saja Lebih ke kiri Ketimbang tengah Saya percaya kepada negara Kesejahteraan Saya tidak punya asuransi swasta Saya tidak pernah Memilih partai yang berjanji Akan menurunkan tarif pajak tertinggi Dan pemahan politik saya adalah Jika saya melakukan dengan baik Maka saya juga ingin Orang lain melakukannya dengan baik Jika ada sesuatu yang tidak pernah Saya lakukan dalam hidupku Itu adalah Memilih partai kanan Jadi Liverpool mungkin tak sosialis murni Tak sesuai standar sosialis Alah kaum kiri mentok Apalagi kepemilikan Liverpool Tak bercorak sosialis Liverpool dimiliki perusahaan kapitalis Fenway Sport Group Tapi Ada fakta yang tak terbantahkan Tangan-tangan sosialis Termasuk warga Liverpool Yang menjadi supporternya Berpengaruh besar Terhadap peluk raksasa Inggris ini Terima kasih telah menonton! H geä hab conclusasi Sari kata 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 Terima kasih telah menonton!